Virus rubella atau campak Jerman memang belum banyak dikenal masyarakat. Namun perlu diketahui, penyakit ini memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat menyerang anak-anak, remaja, terutama ibu hamil. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi virus yang menyebar di udara melalui percikan lendir ketika seseorang bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Apabila ibu hamil terkena virus rubella, maka anak yang dilahirkan beresiko mengalami kecacatan seperti tuli, penyakit jantung bawaan, katarak, kerusakan otak, paru-paru, hingga kematian. Jika virus ini menjangkit pada janin di trimester pertama kehamilan, kemungkinan bayi menderita sindrom rubella bawaan mencapai 90 persen. Karena saat itu sedang terbentuk sistem organ tubuh janin, seperti saraf otak dan tulang belakang. Namun jika virus rubella menyerang pada janin berusia 36 minggu, tidak akan beresiko tinggi karena pembentukan sistem organ sudah selesai. Ibu yang hamil muda, kalau terkena rubella, maka dia bisa menularkan rubella itu ke janinnya. Nah, kemudian janin ini, kita tahu kalau ibu hamil muda itu antara 0 sampai 12 minggu itu kan sedang pembentukan organ ya. Jantungnya lagi dibentuk, telinga dibentuk, mata dibentuk, dan lain sebagainya. Jadi terus terganggu pembentukannya. Jadi anak lahir itu cacat. Sindrom rubella konjential adalah penyakit yang dapat memberatkan negara jika tidak dicegah sedini mungkin. Dari data WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, terdapat 326 ribu kasus sindrom rubella per tahun di dunia. Sementara di Indonesia terdapat 5 hingga 6 ribu kasus per tahun. Vaksinasi rubella penting untuk diberikan kepada bayi usia 9 bulan, hingga anak remaja usia kurang dari 15 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Gejala rubella biasanya terlihat sepele seperti demam, bercak darah, batuk, pilek, dan mata merah. Sehingga seringkali orang menganggapnya seperti campak biasa. Namun perlu diketahui ada beberapa perbedaan campak biasa dan campak Jerman akibat virus rubella. Pada penyakit campak, ruam atau bercak merah akan muncul saat panas tinggi. Sedangkan rubella tidak. Selain itu pada campak, panas atau demam biasanya hingga 38,5 derajat Celcius. Sedangkan rubella kurang dari itu. Ruam pada campak pun akan menghitam dan mengelupas dengan sendirinya setelah 1 atau 2 minggu. Sedangkan pada rubella hanya akan berdampak selama 3 hari. Untuk mencegah ini, pemerintah mewajibkan pemberian imunisasi misel rubella atau MR. Cegah campak, anak diberi vaksin campak. Mencegah campak Jerman, anak diberi vaksin misel rubella. Pemberian vaksin dibagi dalam 2 periode bulan. Bulan Agustus untuk anak usia sekolah atau 7-15 tahun. Imunisasi diberikan di sekolah. Dan di bulan September, giliran bayi berusia 9 bulan hingga 7 tahun yang diberikan vaksin. Pelaksanaannya di posyandu dan puskesmas. Berita Kusuma, Yaksa Sembodo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!